Pada Jumat 24 November 2023, bertempat di kantor PLN Batam, Batam Center, Provinsi Kepulauan Riau, PLN Batam melakukan penanda tanganan jual beli tenaga listrik layanan total solusi atau PLTS, Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap 3057 KWP. Penanda tanganan dilakukan antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan PT Duta Surya Sukses 2100 KWP, PT GKM Presession Indonesia 500 KWP, PT Panasonic Industrial Device Batam 457 KWP. Ya, jadi PLTS Atap itu adalah sebuah layanan yang diberikan oleh PLN Batam untuk memenuhi kebutuhan energi green untuk kebutuhan pelanggan. Jadi PLTS Atap itu disebut PLTS Atap karena pembangkit energinya itu ada di atap-atap daripada pelanggan. Dalam hal ini industri ya, yang memiliki memang ruang untuk penempatan modul VP sehingga yang bersumber dari surya atau matahari. Jadi memang ini adalah benar-benar energi baru dan terbarukan sehingga ini dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan energi hijaunya pelanggan. PLTS Atap ini kan disebut memang pembangkit hijau karena dia sumber energinya itu memang dari matahari. PLTS ya. Pembangkit listrik tenaga surya, matahari yang tidak berkonstribusi terhadap karbon. Ini tidak memberikan emisi karbon sehingga ini menjadi sumber daya alam, matahari yang insya Allah ini selalu ada selama bumi ini tetap ada. Berbeda dengan pembangkit-pembangkit lain yang memang sumbernya dari gas maupun batu bara. Pembangkit ini atau bahan bakar ini pada saat diproduksi oleh pembangkit ini akan mengeluarkan karbon. Nah karbon ini akan mengotori lingkungan sehingga ini akan memberikan dampak negatif kepada lingkungan. Termasuk juga bahwa energi ini akan habis karena tidak bisa direhabilitasi ketersediaannya. Penanda tanganan ini menandai dibukanya layanan penggunaan energi green tenaga surya bagi pelanggan dan industri yang ingin menggunakannya. Hal ini menjadi momen penting sekaligus menandai era baru menuju Batam dan Kepri yang terang-bederang. Karena sumber energi ini sangat melimpah di negara tropis seperti Indonesia. Kini PLN Batam dapat melayani pengajuan permintaan dan penggunaan tenaga surya dan akan memenuhi kebutuhan pelayanan bukan hanya PLTS atap tetapi juga yang lain. Dengan tujuan menuju 100% energi bersih di tahun 2060. Ya tentunya karena ini adalah layanan daripada PLN. Jika pelanggan memang membutuhkan layanan ini, dengan mudah pelanggan dapat mengajukan permintaan dan permohonan. Setelah itu PLN akan merespon dengan melakukan survei ke lokasi pelanggan. Karena menggunakan atap atau rooftopnya pelanggan, seberapa besar dimensi ruang atap tersebut yang dapat digunakan untuk memasang TV modul. Sehingga kita bisa mengkalkulasikan berapa energi yang bisa diproduksi dari situ. Selain itu memang saat ini PLN akan melalui sebuah layanan baru ya. yang namanya adalah Renovable Energy Certificate, yaitu adalah layanan sertifikasi untuk energi krim. Di mana ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa adanya pemasangan rooftop di atasnya. Karena memang tidak semua pelanggan memiliki ruang atau rooftop yang cukup untuk itu. Jadi ini juga kita nantinya akan kombinasikan dengan layanan PLTS atap total solusinya. Sehingga jika ada pelanggan yang ingin mendapatkan 100% atau 100% listrik yang digunakan adalah energi bersih, maka ini bisa kita penuhi layanan tersebut. Dibukanya layanan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya bagi pelanggan industri merupakan kemajuan yang besar bagi ketersediaan ketenaga listrikan di Batam dan Provinsi Kepri. Bagaimanapun sebagai negara tropis, sumber energi yang berasal dari matahari ini sangat melimpah di seluruh tanah air. Tim Liputan Batam TV melaporkan dari Batam.